Halo kawan Jumpa lagi dengan Toro Channel Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aluhum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alih sayyidina muhammad Oke kawan pada kesempatan hari ini Saya mereview Anu ya masjid Tertua Di kota Yogyakarta Era kerajaan Mataram pertama Yaitu Masjid Gede Mataram Yang dimana Di medala masjid ini Menyimpan beduk yang usianya Hampir sama dengan Usia masjid Beduk berdiameter kurang lebih Satu meter Ini tersimpan di Serambi Masjid Beduk ini didapat Ketika Sunan Kalijogo Sedang mengembara melalui Kulon Progo Dan menemukan pohon besar Ternyata Pohon besar itu Milik Nyipringgit Atau dikenal dengan Nyipring Berintik ya Nyiprintik Setelah mengetahui pemilih Sunan Kalijogo meminta Pohon itu Dan diberikan Pohon besar itu Lalu digunakan Sebagai Kerangka Beduk ya Sebagai kerangka beduk Pohon itu diminta Lalu diantar ke Kerajaan Mataram Untuk dibuat sebagai Kerangka Beduk Di Masjid Gede Mataram ini Oke Kita lanjut kawan ya Ulasannya Oke kawan Proses pembangunan Masjid Gede Mataram Yang terletak di Kota Gede Kota Yogyakarta ini Kala itu Banyak dibantu Etnis Hindu Yang bertemu Dengan Ki Ageng Kemanan Atau Ayah Panemban Sinopati Saat itu Dia tengah hijrah Menuju Hutan Mentau Pada saat Ki Ageng Kemanan Hijrah Dari Pajang Ke Mataram Melalui Perambanan Dan bertemu Etnis Hindu Setelah Berinteraksi Akhirnya Banyak yang Ikut Pembangunan Masjid Kemudian Banyak dibantu Oleh umat Hindu Salah satu Yang sangat Terlihat Adalah Pintu Masjid Kota Gede Mataram Yang berwujud Pura Yang dimana Pada saat Pembangunan Masjid Umat Islam Membangun Masjidnya Dan umat Hindu Membangun Pagar Masjid Konsep Itu Diajarkan Sunan Kalijogo Dan Dipertahankan Hingga Sekarang Kanjeng Panemban Sinopati Berpesan Agar Bangunan Fisik Tidak Boleh Diubah Dan Mulai Bangunan Masjid Gapurau Berbentuk Puro Bangunan Hingga Sekarang Masjid Dipertahankan Seperti Bentuknya Terutama Pintu Gerbang Bagian Utama Jadi Jadi Bagian Yang Saya Lewati Tadi Pintu Gerbang Atau Gabura Bagian Utara Dan Belum Pernah Direnovasi Bangunan Ini Tidak Boleh Diubah Kecuali Roboh Atau Diperbaiki Dari Sisi Dulu Sampai Sekarang Masih Asli Terutama Gerbang Yang saya Lewati Tadi Yaitu Bagian Utara Mempertahankan Bentuk Bagian Sebagai Upaya Alkulturasi Budaya Masyarakat Bukannya Tanpa Alasan Dipertahankan Cora Alkulturasi Juga Bertujuan Untuk Menyebarkan Agama Islam Mengingat Pada Saat Itu Mayoritas Masyarakat Masih Menganut Animisme Dan Dinamisme Pada Saat Itu Masyarakat Sulit Menerima Ajaran Islam Penyebaran Agama Islam Dengan Pendekatan Budaya Inilah Yang Digunakan Dan Menjadi Cirikas Dari Kanjeng Sunan Kalijogo Hingga Akhirnya Juga Diterapkan Dalam Penyebaran Agama Islam Di Tanah Mataram Yogyakarta Seiring Berjalannya Waktu Masjid Mengalami Perkembangan Masjid Yang pada Awalnya Hanya Bangunan Sederhana Mulai Dibangun Serambi Dan Halaman Masjid Perkembangan Masjid Mulai Berkembang Pada Masa Sultan Agung Yaitu Di Tahun 1611 Menarik Lainya Dari Masjid Ini Adalah Masjid Yang Menyimpan Beduk Yang Usianya Sama Dengan Usia Masjid Sudah Berapa Ratus Tahun Ya Kawan Kawan Bisa Menanyakan Pada Sumber Yang Bisa Dipercaya Beduk Yang Berusia Ratusan Tahun Ini Berdiameter Kurang Lebih Satu Meter Itu Tersimpan Di Serambi Masjid Dan Beduk Ini Didapat Ketika Sunan Kalijaga Sedang Mengembara Melalui Daerah Barat Jogja Yaitu Pulon Progo Dan Menemukan Pohon Yang Besar Ternyata Pohon Itu Milik Nyip Ringgit Atau Yang Dikenal Dengan Nyai Brintek Demikian Kawan Oke Kita Lanjut Untuk Ulasannya Oke Masjid Yang Berdiri Pada Tahun 1587 Ini Atau Tepatnya Di Era Mataram Islam Dibangun Oleh Kanjeng Panemban Sinopati Nilai Nilai Filosofis Yang Kuat Terdapat Di Setiap Sudut Salah Satu Warisan Kesultanan Mataram Nilai Filosofis Yang Paling Terlihat Yakni Mengenai Catur Gatratunggal Atau Dapat Diartikan Sebagai Empat Wujud Yang Menjadi Satu Kesatuan Catur Gatratunggal Ini Empat Wujud Yang Menjadi Satu Kesatuan Yaitu Kerajaan Masjid Alun Alun Dan Pasar Kalau Sekarang Semacam Landasan Idil Setiap Kasultanan Pasti Ada Ini Masjid Adalah Simbol Mulai Dari Masjid Dimanai Sebagai Simbol Ketuhanan Yang Maha Esa Lalu Kerajaan Yang Merupakan Lambang Kepemimpinan Sedangkan Alun Alun Adalah Bentuk Dari Demokrasi Serta Dalam Hal ini Dilengkapi Dengan Pasar Yang Mewakilkan Simbol Keadilan Dan Kemakmuran Demikian Kawan Berbagai Unsur Tadi Yang Membuat Keberadaan Masjid Kota Gede Yang Ada Di Yogyakarta Ini Yang Paling Tua Di Era Kerajaan Mataram Pertama Yata Mataram Islam Mengandung Nilai Penting Dalam Perkembangannya Termasuk Dengan Berdirinya Masjid Ini Yang Merupakan Perintah Dari Sunan Kalijogo Atau Guru Dari Kanjeng Panemban Senopati Oke Temikian Sedikit Ulasan Singkat Dari Saya Cukupan Sekian Semoga Bermanfaat Dan Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Allahumma Salli Allah Sayyidina Muhammad Wa Allah Ali Sayyidina Muhammad Altyazı Altyazı